KPUD DKI Jakarta menerima laporan dari sejumlah daerah di Jakarta Utara dan Barat. Masih banyaknya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara 15 Februari lalu. Ini terjadi karena warga tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS. KPUD kembali tegaskan agar masyarakat juga harus aktif mendaftarkan diri dalam pendataan pemilih, terutama yang tinggal di apartemen atau rumah susun. Bagi pemilih yang tak memiliki KTP elektronik juga diimbau agar segera mengurus surat keterangan. Sehingga bisa terdaftar di daftar pemilih tambahan. Dua, nanti dipastikan pemutafkiran pendataan pemilih itu harus maksimal dan warga masyarakat juga harus care. Jangan kemudian mereka tidak mau didatang, tapi kelirian pemutafkiran suara, mereka ingin menggunakan hak pilihnya, itu tidak fair namanya. Jadi mereka harus menunggu akses. Jangan petugas-petugas KPU itu diperlakukan seperti panitia yang minta sumber.